Tiga kendala polisi susah tanggap pergi selama delapan tahun, salah satunya karena setiap pulkam, ia selalu pakai masker. Polda Jawa Barat menghadirkan pergi setiawan alias perong alias pergi perong, tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebion dalam konferensi Bima Polda Jawa Barat, Minggu, 26 Mei 2024. Saat memberi keterangan kepada awak media, polisi mengaku sempat kesulitan meringkus pergi alias perong, salah satu tersangka pembunuhan Vina dan Rizki alias Eki di Cirebon pada 2016, di Treskrimum Polda. Jabar, Kombespol Surawan mengatakan, terdapat beberapa kesulitan mulai dari identitas yang diubah hingga tidak ada saksi pelaku yang berani mengungkapkan sosok pergi alias perong, pertama bahwa pasca kejadian. PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Katapang Kabupaten Bandung, Ujar Surawan, di Mapolda Jabar, Minggu, 26 Mei 2024. Selama di Katapang, kata dia, pergi tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun, oleh ayah kandungnya Pegi dikenalkan bukan sebagai anak kandung, di sana dia mengaku sebagai keponakan demikian juga bapaknya mengenalkan ke pemilik kos bahwa PS, Pegi Setiawan, adalah keponakannya, katanya, kesulitan kedua, kata dia, tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan siapa sosok pergi, padahal mereka, pelaku, tinggal di satu lingkungan, bahkan ada teman sekolah atau teman bermain. Jadi, itu kesulitan kita selama ini, karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada. Ucapnya, setelah melakukan pendalaman dengan memeriksa ulang para pelaku yang tidak dihukum, polisi akhirnya mendapatkan gambaran soal siapa sosok pergi. Akhirnya kita ajak bicara para tersangka yang sudah fonis dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa PS adalah ini orangnya. Sehingga kami mudah untuk melakukan pelacakan, itu kira-kira. Ucapnya, saat disinggung apa alasa para pelaku lain tidak berani mengungkapkan sosok pergi, Surawan mengaku para tersangka takut kepada pergi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.